Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait pamer kekuatan Rusia persenjatai rudal dengan hulu ledak nuklir taktis. Rusia segelam menggelar latihan senjata nuklir tahap kedua, latihan nuklir Rusia kali ini akan melibatkan negara tetangga Belarusia. Belarusia selama ini merupakan pendukung fanatik negeri beruang merah tersebut dalam konflik melawan Ukraina. Pada Kamis, Putin telah tiba di Belarusia dan menemui pemimpin negeri pecahan Uni Soviet tersebut, Alexander Lukashenko. Dikutip Rusia Today, kedatangan Putin untuk membicarakan latihan tahap kedua. Hal ini terkait dengan partisipasi langsung Belarusia. Pada selasa lalu, militer Rusia memulai tahap pertama latihan nuklir taktis di distrik militer selatan. Latihan tersebut meliputi wilayah Crimea dan empat wilayah pendudukan di wilayah Donbass, Ukraina. Moskow mengatakan latihan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuannya dalam menanggapi ancaman eksternal. Pasalnya, negara-negara barat diketahui berusaha membantu Ukraina dalam perang dengan Rusia. Dalam pelatihan tersebut, Rusia melibatkan pengiriman senjata nuklir kepada pasukan dari lokasi penyimpanan. Rusia juga mulai mempersenjatai rudal dengan hulu ledak nuklir taktis dan melakukan penyebaran persenjataan tersebut secara rahasia. Demikian berita terkini terkait pamer kekuatan Rusia persenjatai rudal dengan hulu ledak nuklir taktis. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update, saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.